Pengamat politik Kunto Adi tanggapi soal nama istri Kaisang Pangarep, Erina Gudono masuk bursa calon Bupati Sleman. Pena Gudono ke dalam bursa pilkada di Sleman itu tidak lepas dari track record Pak Jokowi yang dianggap bisa memenangkan pasangan Prabowo Gibran di pemilu kemarin 2024. Dan kemudian juga kita masih menunggu apakah BSI, partai suaminya Mbak Erina ini juga bisa masuk parlemen gitu kan. Nah kalau dengan demikian partai mana yang tidak ingin keluarga Jokowi dicalonkan jadi kepala daerah karena ada jaminan bisa menang kan gitu, jaminan pasti menang bahkan gitu kan. Tanpa Pak Jokowi memerintahkan gitu, partai-partai ini tentu akan dengan aktif dan proaktif gitu mencalonkan kalau bisa semua saudaranya Pak Jokowi gitu kan. Karena ada track record bahwa kemenangan itu bisa digamin akhirnya karena ada pengaruh besar dari Pak Jokowi. Walaupun nanti Pak Jokowi sudah turun dari kursi presiden ketika pilkada, tapi kan ada Mas Gibran yang menggantikannya dan ilmunya mungkin sama gitu kan. Sehingga teknik yang sama bisa digunakan juga untuk pilkada. Kunto Adi mengatakan masuknya nama Erina Gudono di Bursa Calon Bupati Sleman tidak lepas dari track record Jokowi Dodo.